Senin siang, Badeskrim Polri menyita 3 unit mobil mewah milik bos perusahaan penyelenggara Umroh First Travel, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Selain itu, turut disita 3 unit mobil lain yang merupakan aset perusahaan First Travel. Kenam, unit mobil tersebut telah dibeli garis polisi dan diparkir di halaman kantor sementara Badeskrim Polri, Jakarta Pusat. Sementara itu, belasan calon Juma'a masih mendatangi kantor First Travel di Depok, Jawa Barat. Kedatangan mereka ingin menanyakan proses pengembalian uang dan dokumen-dokumen. Namun, usaha mereka sia-sia karena kantor sudah tidak beroperasi lagi. Paca dilakukan penggeledahan dan penyitaan ribuan dokumen, calon Juma'a semakin bingung dan tidak tahu lagi bagaimana mengurus berkas-berkasnya. Revan sudah tutup ya di GKM yang simak. Nambil berkas juga belum. Berkas juga kita belum. Kita tambah bingung lagi, gimana, ngurusnya kemana lagi gitu ya. Mengambil berkas-berkas ataupun morifan gitu ya. Jadi belum ada kejelasan sampai sekarang gitu. Sebelumnya, Pak Sutri pemilik First Travel, Andika Surahman dan Andisa Hasibuan, telah ditahan sejak 10 Agustus lalu. Keduanya dituding bertanggung jawab atas jugaan penipuan dan pencucian uang pasca gagal memerangkatkan 35 ribu jemaah umroh. Tim Liputan melaporkan untuk NET.